ini macam mangkring disipun halo teman-teman sejagat raya apa kabar semuanya saya baru pulang dari rumah mertua dan saya menemukan ini hadiah kejutan di depan pintu saya jadi ini adalah daun jeruk kevilan yang daun jeruk yang bisa dibuat memasak itu jadi daun jeruk itu punya saya itu lebat sekali dan tidak tahu kenapa waktu saya tinggal ke rumah mertua saya pulang itu semuanya sudah dilatih segini banyaknya ini bukan pertama kalinya setiap hari itu pasti ada yang jatuh gara-gara angin mungkin hari ini anginnya juga kencang saya kurang tahu tapi hari ini benar-benar banyak sekali ya hari-hari sebelumnya mungkin ya segini tapi hari ini ya 4 kali lipat dari daun yang jatuh sebelumnya ini banyak sekali ini tidak bisa dipakai buat masak sepertinya ya karena masih muda sekali ini masih daunnya masih kecil-kecil jadi ini termas apa ya jadi ini terpaksa saya masukkan ke dalam kumpus baunya belum begitu ada baunya masih baunya itu tidak sama seperti kalau daunnya itu sudah tua jadi saya harus masukkan ke kumpus ini anyway malam ini saya mau memasak sate ayam dan disini ayamnya jadi saya mau pakai apa ya chicken thigh saya tidak tahu ini saya mau memakai berapa potong ayam ya mungkin tiga coba saya lihat saya mau potong dua dulu seberapa banyak soalnya cuma kita berdua jadi untuk sate saya suka sekali memakai chicken thigh karena masih ada lemaknya sedikit dan menurut saya chicken thigh ini dadunya itu lebih lembut setelah masak daripada yang dada ayam mungkin ya kalau teman-teman yang pandai memasak melihat saya kasih bumbu sate ini pasti kenapa dikasih bumbu itu itu kurang lengkap seharusnya dikasih itu dikasih itu oh kurang ini kurang itu aduh saya suka masakan yang simple sekarang saya mau masukkan ayamnya ini ke dalam mangkok atau baskom dan saya akan kasih bumbu dan bumbunya bumbu sate buatan saya itu ala-ala saya itu sangat simple pertama garam saya tidak tahu kenapa ya ini semenjak saya kasih apa ganti garamnya masuk ke dalam sini ini saya putar-putar susah sekali keluarnya karena dulu sebelum garam ini saya kasih rock pink salt dan tepung bawang putih tepung bawang putih itu bumbu favorit saya karena saya suka sekali dengan bumbu kalau sudah dimasak harum sekali banyak saya kasih banyak dan juga lada hitam lada hitamnya saya suka pakai banyak supaya tidak amis menurut saya lada hitam itu apa ya mengurangi bau amis gitu ayam sebenarnya tidak amis ya tapi ya biar baunya itu tidak tidak terlalu kuat gitu dan terakhir itu kecap manis ini kecap kecap manis cabangal tapi saya taruh di botol bekasnya agave pemanis agave itu jadi karena saya belinya itu yang isi ulang jadi lebih gampang begini daripada menuang dari sasetan isi ulang itu ini juga sudah mau habis sebenarnya kita itu mau makan sate dari kemarin tapi karena kakak ibar saya itu datang main kesini dan saya kira mereka cuma mau main sebentar ternyata mereka lumayan lama sampai apa ya lewat jam makan malam kita jadi kemarin kita tidak sempat bikin bikin sate dan hari ini dari mertua itu saya pulang awal dari biasanya karena saya takut nanti sudah janji sama Lexi mau makan sate ditunda lagi soalnya dia tanya-tanya terus kenapa Lex bingung kamu sayang kamu kenapa bingung mami bikin sate ingat gak kemarin kita mau makan sate gak jadiin hari ini kita makan sate ya sate iya boleh hari ini kita makan sate ya kalau Lexi bantu nanti takut Lexi kena tusuknya sakit nanti tajam sekali soalnya soalnya dagingnya harus ditusuk begini takutnya nanti kalau mau bantu mami nusuk daging begini kena tangannya pssssss gitu sakit Lexi lihat saja oke Lexi lihat mami nusuk dagingnya tuh kan wuh ditusuk lagi satu dua tiga wuh oke boleh sayang masih boleh bantu mami nanti ambilin ya itu tusuknya sebentar saya belum selesai eh jangan dibalik jangan dibalik gak boleh ini kecap manis ini buat sate buat sate ini aku mau coba aduh apanya yang mau dicoba aku coba pakai tangan kok anda mau nyoba kicap manis seperti karamel jadi disini itu musim semi itu sudah masuk ke minggu kedua ya tapi disini tuh masih dingin sekali saya masih pakai baju dingin si Lexi ini saya tidak tahu kenapa mungkin anak kecil semuanya begitu ya mereka tidak merasa dingin sama sekali bajunya Lexi seperti ini setiap hari padahal saya kedinginan Lexi kamu kedingin saya mami dinin padahal eh jangan ini mami balik karena apa biar kecap manis yang ada di atas ini semua turun disini jadi nanti sate nya bisa kita apa ya bisa kita ini apa sih namanya ya itu nanti kecap manisnya mami mau buat itu brush di atasnya sate kenapa diturunin itu kenapa diturunin itu belum dong belum satu-satu ini licin soalnya dagingnya ini nah sate nya sudah ada ditusuk semuanya ini jadi berapa ya satu dua tiga empat lima jadi sebelas tusuk dan sekarang ini saya mau sisikan dulu dan saya mau membuat saus kacangnya buat seleksi kalau saya mau apa namanya cabai nanti kalau seleksi suka saus kacang jadi saya mau buat saus kacang berbiar tapi saus kacangnya ini bukan tidak seperti saus kacang yang seperti apa ya seperti saus kacangnya sate yang ada di Indonesia itu bukan saus kacang ini ala-ala saya juga jadi saya mau kasih bawang putih satu siung dan juga jahe pasti banyak yang tidak setuju dengan saus kacang untuk sate ini ini bisa dikatakan ini kayak seperti alternatif alternatif yang lebih sihat gitu untuk saus kacangnya mungkin ya menurut saya jadi ini jahe nya saya cincang sampai halus dan juga bawang putihnya cincang sampai halus kalau bisa halus kebetulan saya tidak punya kacang tanah yang bisa saya gunakan untuk saus jadi untuk membuat sambal kacang saus kacangnya si sate ini saya akan menggunakan peanut butter ini yang biasanya dimakan dengan roti tapi peanut butter ini saya banyak sekali menggunakan untuk salad dressing begitu ya jadi juga bisa digunakan untuk sambal sate juga oke ini jahe sama bawang putih saya masukkan ke dalam mangkuk saya akan masukkan si peanut butter jadi kalau tidak ada kacang yang tidak ada kacang yang masih mentah atau kacang goreng peanut butter pun bisa digunakan enak menurut saya tapi saya tidak tahu ya teman-teman mungkin yang apa namanya yang terbiasa dengan makanan yang benar-benar otentik gitu mungkin susah menerima si sambal kacang dari peanut butter ini oke ini sudah siap ini habis ya sama tambahkan dari sini ini saya tidak punya peanut butter yang smooth yang halus semuanya ini crunchy ini sepertinya oh ini crunchy juga ternyata jadi kasar pinat butter yang kasar kira-kira tiga sindok makan begitu ya saya tambahkan juga ini hmm apa ini namanya ya ras vinegar cuka 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 beras cuka cuka beras ya cuka beras apa cuka nasi ini ras vinegar sepertinya cuka beras nah untuk menambahkan rasa asing saya akan menggunakan soy sauce atau kecap asing soy sauce kecap asing kan ya dan untuk menambahkan rasa manis biar rasanya itu seimbang antara si jahe si bawang putih dan cuka tadi saya akan tambahkan maple syrup sedikit saja seperti seperti setengah sindok teh begitu ya aduk-aduk dan tidak lupa saya juga akan menambahkan air panas yang sudah saya rebus tadi masih panas juga kalau membuat sate apa ya sambal kacang buat sate itu kan aduh ribet sekali harus dimasak lama kalau ini cepat sekali tapi ya rasanya berbeda ini kalau saya yang makan biasanya saya taruh tepung tepung cabai tapi karena ini si Lexi yang mau makan jadi saya tidak kasih tepung cabai kenapa ini Lexi terbalik saya yang naruhnya makanya kotnya si Lexi mau apa masang kot buat bibinya tidak bisa dia mau dibantu enggak Lexi mau dibantu enggak sambal kacang buat si sate nanti dan sekarang saya mau memanaskan tempat pemanggangan sate saya mau memasak satenya disini sate kita malam ini kita mau makan dengan sayur saja karena tidak ada waktu untuk memasak nasi dan selain itu itu juga saya tidak ada apa ya tidak ada feeling gitu ya mau makan nasi jadi kita makannya dengan sayur jadi saya mau merebus brokoli dan disini juga ada asparagus dan timur nanti juga tomat ini gagangnya si brokoli saya juga masak karena kalau tidak ini sayang sekali gagangnya juga enak dan si asparagus ini sepertinya masih muda-muda jadi saya mau potong bagian ujungnya saja ternyata agak keras nah ini bawang putihnya saya tumis habis ini saya mau kasih garam dan juga lada hitam terus saya masukkan asparagusnya fat seed sudah bisa dimakan ini brokolinya juga sudah siap sudah masak oke ini lada hitam sama garam sudah masuk sekarang saya mau masukkan si asparagus nya dan saya tumis saya mau maksudnya maksudnya ini macam mankering disitu nah haspadaka saya sudah masak sudah siap Dan sekarang saya membuat Sambal sate buat saya Jadi saya mau pakai cabai Beberapa biji dan juga bawang merah Ini sambal saya Jadi Cabainya saya cincang Terus bawang merahnya Juga saya cincang Oke sudah siap dinanya Ini ada tumis asparagus Ini Satenya Sambal kacangnya Itu Lexi-nya Itu sambal saya Mari makan teman-teman semuanya Kita lagi nyamir ya Kamu harus mencoba semuanya Sudah tentu Kalau kamu tidak suka Saya akan memberikan makanan yang lain Lama sekali kita tidak makan sate Enak sekali Akhirnya 11 tusuk sate Itu tinggal 2 biji Saya tidak tahu ya Lexi makan 5 sepertinya Lexi mungkin 4 atau 5 tusuk Dan saya makan 4 tusuk Dan ini sisanya ada 2 We eat so many Ya we eat so many Lexi sudah ngantuk sekali Dia makan sambil merem-merem Sudah tidak punya Tenaga buat buka mata dia Sudah tinggal setengah buat Duduk Ini tomatnya dimakan Brokolinya dimakan ya Sama gini pinak sosnya Ini bisa dimakan besok Ini habiskan dulu tomat Sama brokolinya Oke tomatnya saja Kalau begitu ya Sekian dulu video kita hari ini Teman-teman Karena seleksi Sudah ngantuk sekali juga Dan terima kasih untuk semuanya Yang sudah menonton Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya Bye-bye Lexi Bye Bye Sampai jumpa di video kita selanjutnya 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 Terima kasih.